Saya merasa mendengarkan suara manusia itu kalau bahasa Inggrisnya paten celebung. Sejak kecil itu cita-cita saya populer. Sudah sekolahnya SMP, hidupnya biasa-biasa aja aku nggak mau. Ada yang komen di Instagram saya, karena Bunda Ana punya tabungan miliaran, jadi nggak khawatir, kok kamu bisa tahu tabungan ege ya? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, oke? Terima kasih, selamat menonton. Hari ini saya bisa berbuat sejauh ini. Memberikan energi positif pada setiap kita. Hati-hati ngomong, hati-hati nulis, hati-hati kumpul-kumpul. Hati-hati mendengarkan satu orang, yang orang itu tidak memberikan asupan yang positif. Sehingga kehati-hatian itulah yang saat ini menjadi sesuatu yang kita disuruh di rumah aja, menerasakan bagaimana orang yang negatif dan orang yang positif itu saat ini energinya kuat-kuatan. Seperti yang mana? Kalau kita kuat dalam energi negatif, hoax akan menjadi raja-raja di atas kerajaan surga yang mulia di dunia ini. Dia adalah maharaja. Tetapi kalau energi positifnya kuat, artinya apa? Begini, Mary. Banyak orang saat ini yang takut menonjol. Mereka takut dibilang cari popularitas, pencitraan, dan sebagainya. Karena pada saat COVID ini, orang takut menunjukkan dia baik. Saya katakan, kenapa kamu berbuat baik takut menonjol? Ada salah satu surat Madar Teresa yang menguatkan saya adalah, Saya belajar tentang kepedulian itu 25 tahun. Pada saat pertama kali, saya pikir orang berbuat baik itu gampang ya. Ternyata orang berbuat baik itu musuhnya banyak. Ternyata orang berbuat baik itu yang mau jokin luar biasa. Karena banyak justru orang yang ingin mematahkan perjuangan orang baik. Menurut saya, kenapa kamu nggak melawan energi negatif? Kenapa orang baik tidak kamu dukung? Mulai saat itu saya belajar, lebih mendengarkan suara manusia. Lebih mendengarkan, tidak mau mendengarkan suara manusia terlalu banyak. Tetapi saya lebih fokus pada mendengarkan suara Tuhan. Saya merasa mendengarkan suara manusia itu, Kalau bahasa Inggrisnya paten selepung. Apa artinya apa punya? Berisik. Berisik. Iya. Mereka berkomentar ya banyak ya. Gitu. Kamu nggak melakukan tapi komen. Ya. Kamu protes. Tapi kamu nyumbang juga nggak. Bantu juga nggak. Saya pikir kenapa masih saya pikirin. Buang-buang waktu. Betul. Ya kan gitu. Betul. Tapi ada mungkin banyak orang di sisi lain, mereka takut, mereka mau berbuat baik. Tapi mereka mungkin takut untuk menunjukkan kebaikan itu. Karena tadi mungkin dibilang, sombong lah, pamer. Atau nggak kebaikan di tangan kiri, tangan kan nggak perlu tahu. Maka dari itu, saya kemudian belajar untuk membaca buku-buku Mother Teresa. Mother Teresa itu tingkat lintas agama. Kita belajar tentang kasih. Karena kasih itu tidak bersyarat. Kasih itu untuk semua orang. Di dalam salah satu bukunya, ada surat yang sungguh membesarkan hati saya. Semoga Mary juga ikut besar hatinya ya. Bahwa dulu siapa tahu Mary Riana. Ya kan? Apalagi anak Avanti. Sekolahnya aja cuma SMP. Prestasinya juga nggak punya. Ya kan? Ini pakai begini-begini apa saya tahu? Nggak tahu. Tahunya cuma duduk di sini ada yang masangin. Komputer tidak bisa, pakai laptop tidak bisa, pakai iPad tidak bisa. Tetapi kemuliaan Tuhan terjadi. Nah, ketika saya menerima anugerah panggilan itu 25 tahun yang lalu, saya risau. Saya pikir berbuat baik itu gampang. Ternyata musuhnya banyak. Nah, kemudian saya membaca salah satu surat Mother Teresa katakan, Hai orang baik, janganlah engkau bersembunyi. Kalau kamu yakin perbuatanmu itu baik dan tulus, jangan bersembunyi. Tegak berdirilah lebih tinggi dibanding orang lain. Supaya orang yang menderita tahu di mana mereka harus mencari pertolongan. Kalau kamu bersembunyi, mereka nggak tahu mau kemana. Kemudian ajarkan, tangan kiri, sebaik tangan kanan, dan bersatu memuliakan nama Tuhan. Itu ada di salah satu surat Mother Teresa. Dan kemudian satu hal lagi. Dalam buku 365 hari Mother Teresa, satu tahun berarti ya, perjalanan kasih cinta beliau untuk orang-orang yang terlantap di Kaukutah. Tertulis bahwa pada suatu sore, Mother Teresa itu mengundang seorang juru tulis dan seorang juru foto. Berarti Mother Teresa mau pamer. Oke, mendokumentasikan ya. Oke, ya harusnya jangan ke media. Berbuat baik jangan ke media. Jadi Mother Teresa dulu pun sudah punya netizen sebenarnya. Sudah punya netizen gitu loh. Kenapa dia justru memanggil juru foto dan juru tulis gitu kan ya. Lalu setelah ditulislah dan difoto kegiatan yang terjadi, persoalan yang terjadi di Barak di Kaukutah. Keesokan harinya setelah surat kabar itu keluar, datanglah seorang perempuan berkain sari. Itu menandakan bahwa yang datang bukan orang Nasrani seperti beliau, berkain sari. Dia datang dengan truk berisi obat-obatan, berisi baju pantas pakai, makanan layak, dan semua kebutuhan yang ada di Barak. Artinya media itu masuk koran, masuk TV, ngomong yang benar, memwartakan kebaikan itu enggak dosa, enggak salah. Nah, karena dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka akan sampai pada tujuannya. Tuhan hanya mau kamu patuh traffic light pada saat lampu merah kamu berhenti, kuning kamu hati-hati, hijau kamu boleh jalan, dan patuhi rambu-rambu. Lalu lintas, arah menuju rumah Tuhan. Itu aja yang dia mau. Jadi, dia bilang sari popularitas, aku bilang, sejak kecil itu cita-cita saya populer. Udah sekolahnya SMP, hidupnya biasa-biasa aja, aku enggak mau. Aku pengennya hidup luar biasa, ya toh. Lalu, orang yang populer harus bercitra baik. Ya, aku pecitraan lah. Betul enggak? Betul. Kalau enggak, sekarang misalnya masalah APD ini, orang cerdas tahu mana yang pamer, mana yang menginspirasi. Tapi netizen, enggak tahu itu. Iya. Maka, teman-teman saya yang lain, yang kemudian ikut membuat APD, dan kemudian melakukan hal yang sama dengan saya atau lebih baik, curhat ke saya, bunda, aku diserang netizen. Katanya, niru-niru bunda. Do yang ditiru aku aja, diem aja kok, mereka repot. Nah, saya bilang, jangan dibaca. Netizen itu jangan dibaca. Ya, kalau kita sudah niat menjadi pabrik figur, harus siap. Betul. Pasang tame, ya kan? Kasih senyum ada yang tercantik. Selesai. Memang tidak mudah ya, jadi orang baik ya, bunda ya. Enggak mudah, musuhnya banyak. Karena lebih banyak musuhnya. Betul. Tapi benar sih yang bunda bilang bahwa, kadang-kadang ya popularitas itu penting, asal digunakan untuk hal yang baik. Betul. Maksudnya pencitraan itu penting. Asalkan kita mencitrakan sesuatu yang baik, itu menjadi contoh gitu. Maksudnya dengan apa yang bunda lakukan, itu kan sangat memberikan kekuatan bagi banyak orang, termasuk saya sendiri. Maksudnya sebagai pengusaha, di saat yang sulit ini kita mikirin gaji pegawai, kita mungkin punya tabungan, tapi sampai kapan ini terakhir gitu kan? Tabungannya juga makin-makin sedikit, apa yang harus dilakukan? Tapi ya ketika bunda mulai berbagi dan mengingatkan kita semua bahwa hidup itu bukan sekedar hitung-hitungan, bukan sekedar uang, bisnis. Ada hal-hal yang di luar nalar, di luar logika, di luar hitungan kita, tapi Tuhan yang akan melipat-gandakan. Betul. Dari lima roti dan dua ikan bisa bikin makan lima ribu orang kan? Yang penting dari hal yang sederhana yang kita punya, mungkin kita gak tahu, ya saya cuma misalnya ini loh. Tapi ya dengan hati dan dengan rasa percaya ya itu akan dilipat-gandakan gitu oleh yang maha kuasa ya. Iya. Tapi memang itu orang berbuat baik itu, Mary pernah ingat satu yang sempat viral pada saat kita berdua bersama-sama, jangan protes pada proses. Oh iya. Itu banyak banget quote itu yang membuat orang lain menjadi dikuatkan gitu. Lalu ada satu lagi, semoga Mary masih ingat, adalah hidup itu adalah pemberian, bukan pembelian. Ya, itu di acara Mary Diana. I'm possible ya, waktu saya mengundang Bunda Anafati. Hidup adalah pemberian, bukan pembelian. Bukan semuanya diperdagangkan jual beli. Iya, betul. Lalu ada yang komen di Instagram saya, karena Bunda Ana punya tabungan miliaran, jadi gak khawatir, kok kamu bisa tahu tabungan ege ya? Mungkin dia menghitung satu kebaya Bunda Anafati adanya berapa, ada baik yang pakai, akhirnya menghitung. Iya, menghitung gitu. Tapi kamu tidak tahu bagaimana Yayasan Anafati menaungi, memiliki, bisa kasih Bunda sudah 20 tahun. Bagaimana sekolah anak berkutuan khusus, bina Bunda, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan kami yang setiap hari terus bergulir gitu ya? Jadi jangan pernah menghitung tabungan orang lain. Saya pikir. Karena mungkin saking stresnya di rumah, jadi komennya itu adalah komen yang enggak banget ya, Mary gitu. Dan saya rasa setiap orang punya persoalan. Betul. Tapi kalau komen-komen seperti itu Bunda, itu sebaiknya diapakan? Dibalaskah supaya mereka bisa tahu yang benar harusnya seperti apa? Atau dicuekin kah? Atau diapain biasanya Bunda? Ini percadian orang cerdas. Gini Mer, ada tiga hal. Pertama, kita baca, kan kita punya tim ya. Tim kita kan cukup lumayan orang banyak juga. Ada yang memang orang-orang tertentu itu yang hobinya cuma komen. Oke. Ada. Ya. Itu pekerjaan dia utama. Gitu. Hal yang kayak gitu sebaiknya memang tidak usah dibalas gitu. Tapi ada orang yang pintar, cuman lupa cerdas gitu, Matt. Oke. Iya ya? Iya. Ada orang yang pintar, tapi lupa cerdas. Misalnya gini, masalah masak-masakan anak Avanti yang ini masak pagiku, ini makan pagiku, ini makan siangku. Itu kan kontennya gitu di Instagram saya. Saya suka membaca, membalas yang di situ. Karena mereka komennya itu menanyakan resep. Oke. Kalau enggak menanyakan bunda itu pakai terasi apa pakai bawang. Jadi, saya membalas yang begitu-begitu. Oke. Lalu saya membaca, ada satu komen yang enggak sengaja saya baca. Sudahlah bun, sudahlah jangan posting-posting makanan banyak orang susah. Nah, yang seperti itu saya jawab. Oh, yang seperti itu juga jauh. Kenapa? Kenapa yang membuat hal seperti itu dijawab? Dan apa yang cuman bunda? Karena saya posting-postingnya adalah posting masalah makanan, masakan. Jadi, posting yang ibu-ibu. Lalu, yang melihat postingan saya itu adalah orang-orang yang biasanya memang mereka melihat. Nah, supaya mereka juga melihat jawaban saya, maka saya balas. Nah, jadi kadang-kadang saya membalas itu memang ada maksud terbentuk. Tetapi bukan yang komen murahan ya. Bukan komen murahan. Bukan komen yang memancing kita untuk terpancing ricu gitu ya. Ya, betul. Ya ampun, saya belum minta Tuhan sudah ngasih. Ya ampun, saya belum minta Tuhan sudah ngasih. Ya ampun, saya belum minta Tuhan sudah ngasih.